Bunda Asanti berkomentar saat Fuji berada di kota Samarinda yang dipenuhi pengunjung saat memprestasikan produk Miranda jadi rebutan orang. Tak hayal Bunda Asanti beri ucapan selamat saat melihat keponakan jadi rebutan fans. Makin sukses Fuji tetap rendah hati keponakan Bunda ke semua orang ucap Asanti pada momen tersebut. Selain itu yang seperti kita ketahui Fuji mengungkapkan bagaimana posisi dirinya yang sering serba salah di mata para netizen. Sebagai publik figur, memang sudah jadi konsekuensi bahwa kehidupan pribadi Fuji bakal terus-terusan menjadi sorotan publik. Apalagi, penggemar Fuji dikenal sangat fanatik hingga sering menimbulkan pertikaian di media sosial. Diakui oleh Fuji, sebenarnya ia sangat suka pekerjaan di dunia hiburan ini. Bahkan selain syuting, Fuji juga suka membuat ide untuk kontennya sendiri, hingga mengedit sesuai dengan keinginannya. Aku suka dunia entertain, aku suka ngonten, aku suka bikin semua konten yang lucu, apa kek semuanya emang suka. Aku suka ngedit, bikin caption, suka mikir, ngobrol juga suka, kata Fuji, mengutip video Youtube Denny Sumargo, Sabtu 27 April 2024. Sayangnya, di balik semua kerja keras itu masih ada saja orang yang menuduh Fuji macam-macam. Tidak sedikit haters yang nginyir ketika Fuji meraih sebuah pencapaian dalam karirnya di dunia hiburan. Hal tersebut lantas membuat Fuji merasa serba salah. Ia juga suka mendapati komentar-komentar jahat yang menyudutkan dirinya. Padahal, apa yang dibicarakan oleh netizen tersebut sangat tidak berkaitan dengan konten atau pencapaian yang dibuatnya. Cuma kan orang pasti jugmental dengan gimana aku ada di titik ini. Jadi setiap aku achieve sesuatu, atau membuat suatu konten yang aku udah suka banget. Tapi karena komentar orang, aku jadi merasa kayak bersalah, jelas Fuji. Seperti yang kita ketahui meski usianya baru 20 tahun, selebgram Fuji dicidir gara-gara wajahnya mirip tante-tante. Fuji membalas sindiran usai wajahnya dibilang mirip tante-tante oleh salah satu followersnya. Namun, Fuji menjawab ledekan tersebut dengan ekspresi santai. Melansir dari akun Instagram Fuji Fuji Underscore An pada Minggu, 28 April 2024, anak Haji Faisal tersebut mengunggah foto memakai dres buarna abu-abu. Ia pun nampak memakai kacamata hitam dengan memamerkan rambutnya hitam terwurai. Di sana, Fuji nampak melemparkan senyum ke arah kamera dengan pose menggoda. Oh, tell me what you are willing to do, tulis Fuji dalam captionnya itu. Banyak netizen yang mengomentari postingan mantan Tarik Halilintar itu. Juga tak sedikit yang menghujatnya dengan kalimat menyindir. Salah satunya netizen yang turut berkomentar dalam postingan tersebut. Utiko bisa ansi mukanya, kadang kaya bocil kadang kaya tante, komentar netizen. Namun, Fuji berdalih wajahnya bisa mengikuti suasana hatinya. Tergantung mau kemana, ngikutin mood, balas Fuji. Faisal tak keberatan anaknya, Fuji memakai baju seksi belakangan gaya. Terima kasih telah menonton!